Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Sukabumi, tepatnya ke lokasi bekas pertambangan Pasir Silikap milik PT Solusi Bangun Indonesia, yang berada di kampung Tanjung Sari, desa Sekarwangi, kecamatan Jepadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut Ridwan Kamil meninjau lokasi bekas tambang. Lokasi tersebut setelah dipakai pertambangan saat ini bisa dinormalkan kembali hingga penghijauan yang harus dicontoh pertambangan lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengkaji untuk memfungsikan lahan tersebut tentang dijadikan tempat wisata atau pertanian. Dalam kunjungannya, Ridwan Kamil pun memberikan penjelasan mengenai peningkatan ekonomi di Jawa Barat pasca COVID-19. Menurutnya, saat ini ekonomi di Jawa Barat sudah mulai normal dan meningkat. Dalam sesi wawancara, Ridwan Kamil pun menanggapi pernyataan dari Rizal Ramli yang menyebutnya bahwa Ridwan Kamil hanya pencitraan dalam meningkatkan ekonomi Jawa Barat sebesar 9%. Menurut Ridwan Kamil, komentar Rizal Ramli tidak memakai dasar studi ekonomi yang menyebutnya pencitraan. Ridwan Kamil pun menjelaskan angka ekonomi Jawa Barat akan naik 9% jika wilayah Jawa Barat bagian utara seperti Cirebon, Patimban, Kertajati, yaitu kawasan segitiga emas rebana, disetujui sebagai kawasan ekonomi kreatif. Studi tersebut telah dilakukan sebelum COVID-19. Ridwan Kamil pun menegaskan kepada Rizal Ramli supaya komentarnya harus berdasarkan studi dan membacanya dengan lengkap. Rebana di Jawa bagian utara itu menjadi KEK. Jadi Pak Rizal kayaknya nggak baca. Jadi angka itu tuh ada syaratnya. Syaratnya kalau kawasan segitiga emas rebana, Cirebon, Patimban, Kertajati, disetujui sebagai KEK. Kajian yang menunjukkan sebelum COVID-19 ya, ada lompatan ke 9%. Tapi kalau tidak dipakai pengetahuan itu, terus dibaca di komen asal, ya asal gitu. Jadi komentarnya menurut saya karena informasinya tidak lengkap.